yo halo guys kembali lagi bersama gue Vaka di minecraft lagi dan oke guys di video gue kali ini gue bakalan showcase 3 add-on dan juga resource pack yang bakalan merubah tampilan mcp kalian menjadi mirip mcpc atau minecraft java yang ada di PC gitu ya kan guys Oke sebelum lanjut ke add-on nya disini kalian jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel ini supaya gue lebih berkembang lagi untuk pembuatan video-video seputar Minecraft Oke tanpa banyak basa-basi lagi langsung aja kita ke videonya let's go oke guys untuk add-on yang pertama di sini adalah add-on achievement yang dimana kalau kalian pas main survival gitu kalau kalian misalnya menebang kayu nanti di pojok kanan atas itu ada tulisan achievement mendapatkan kayu gitu ya guys ya Nah disini gue bakalan ngasih tahu untuk add-on nya ya di sini untuk nama add-on nya adalah advanced pack behavior ya ini untuk behaviornya ya kayak gini ya untuk riset speknya kayak gini oke di sini untuk gambar tes yang gua aktifkan ini ya gisya di sini gue nyalakan fitur keterliburan kemampuan modifikasi tambahan ya gini kalian ikutin aja ya gue enggak tahu sini bener apa salah tapi kayaknya sini work it ya gisya Oke di sini kita langsung aja coba nyari kayu ya kita ini apa sih Oke di sini gua coba untuk nebang kayu coba apakah dapat achievement gitu ya di sini bareng aja kalian bisa lihat kan di pojok kanan atas dan pojok kiri bawah di sini ada getting wood gitu oke di sini gua bakalan coba untuk membuat crafting table lagi siap bentar hmm white white nih crafting table oh di sini juga dapat achievement ya ini achievement gate breaking metal ya gua enggak tahu tulisan apa coba di sini gua bakalan buat wooden pickaxe ya guys ya white white dan ya ini juga dapat achievement ya tuh kalian bisa lihat achievement get time to main anjay ini pickaxe ya pickaxe kayu oke di sini gua pengen coba ke apa tuh namanya ke stun ya apakah dapat achievement atau enggak mudah mudah-mudahan sih dapet tapi gue juga nggak tahu juga sih hmm oh dapet coy ini tulisannya kemajuan zaman batu ya tapi ininya pakai wooden pickaxe gitu bagus tampilannya oke di sini gua pengen coba ganti ke stun pickaxe ya lanjut let's go oke lanjut gua ganti ke ya ini dan yakni dapat lagi ya getting upgrade ini sepertinya kayak ke upgrade gitu ya oke di sini ini gua pengen cari apa tuh namanya or or ya dapet apa enggak ya white bagai sini gua coba ini ya ke apa ini namanya Oh ini enggak dapet coy enggak ada tulisannya cukup sini oh ini juga nggak dapet coy apa ini kayaknya nyambung ke yang batu ya kayaknya sih nyambung gitu cowok soalnya tulisannya kemajuan zaman pengen batu gitu ya kan gue juga enggak tahu sih oke di sini gua pengen buat pedang ya white white nih pedang dapatkan Oh pedang nggak dapet coy oke di sini coba gue pengen bunuh ini sapi ya mau mau Oh dapet coy Hai achievement get caught report gitu ya kan coba ini ke ini nggak dapet ternyata nggak banget oke 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 semungkin segini dulu untuk add-on yang pertama dan ya di sini gua bakalan lanjut ke add-on berikutnya let's go Oke guys di sini untuk add-on kedua yaitu the book screen resuspect ya ini resuspect bukan add-on jadi ya aman gitu kalau buat Minecraft kalian yang masih murni gitu tanpa add-on yang ya di sini tuh the book screen tuh kayak yang kayak koordinat-koordinat banyak itu ya guys ya yang kayak di PC PC gitulah gua juga kurang tahu oke di sini langsung aja langsung kita coba kedalam boardnya let's go dan oke guys untuk add-on yang kedua ya di sini kalau kalian misalnya player HP ya nggak pakai keyboard sama mouse di sini ya di sini gua contohin ya Nah di sini gua kan kayak nggak pakai keyboard sama mouse ya ini ada analog jalan sama lepatnya Nah kalian bisa lihat di sebelah atas dia samping tombol pengaturan yaitu ada menu F3 ya di sini kalian pencet aja F3 F3 di sini bakal langsung muncul the book screen ya Nah di sini bisa kelihatan fps terus ada ehnya itu tuh entitas entitas itu maksudnya kayak ada mob-mob di sekitar kalian nah disitu juga ada tuh semain kraft volt ada koordinat ada funcing apa itu ya gua juga kurang tahu terus ada biome nya juga ini biome nya kita lagi di jungle adq wah ini keren banget sih the book screen yang kayak gini coy ini kayak lengkap banget coy nah disini di bawahnya biome di sini ada chunk border nah chunk border itu kayak ya kalian kalau misalnya disultival pengen buat slime form sempat slime ya ini berguna banget sih gue juga kurang tahu cara fungsinya gitu ya oke di sini juga ada mount pass mount pass juga gua nggak tahu itu apa Wininggy boss apa itu coy nah di bawahnya juga ada daya ini kalian yang suka buat 100 day gitu ya kan kalian wajib nih pakai yaitu sospek ini karena membantu bat gitu coy oke di sini gua dapet nih kalian kalau pengen kelihatan fps nya ya di sini kan kalau kalian ke posisi ya yang kelihatan tangannya dong kayak gini tuh cuma kelihatan ya itu Minecraft mode sama ya posisi gitu ya di sini kalau kalian pengen aktifkan atau pengen ngeliat fps ataupun apa tuh namanya entitas Nah di sini kalian langsung aja ubah kamera kalian ya di sini kalau kalian pakai HP HP ya kalian manual gitu guys pakai pengaturan terus kalian ke video dan di sini kalian ubah ya ke bagian sini ya di sini langsung otomatis keubah ya disitu ada tulisan fps dan entitasnya kalau kalian pakai keyboard di sini ya kalian tinggal pencet apa tuh namanya F5 ya kayaknya ya di sini kalian langsung bisa tuh kalian bisa langsung cepet ya Nah di sini gua cuma dapet 20 fps enco HP gua tuh kentang coy kalau kalian tahu ya oke nah di sini kalau kalian yang pakai keyboard mainannya di sini kalian cukup pencet F8 aja ini disini bakalan langsung bisa ke on off ya tuh kalian bisa lihat sendiri dan pastikan kalau kalian pengen aktifkan ini di sini kalian ke pengaturan ya terus kalian ke video dan di sini the book screen itu dinyalakan ya guys ya kan ini pengganti the book screen apa ya pesitu ya lupa gua pokoknya kalian ke pengatur ini the book screen itu kalian nyalain ya kalau kalian nggak nyalain tuh nggak udah bakal ada the brooks the book the brooks screen lagi tugas ya oke oke so mungkin segini dulu untuk tekstur atau resource pack yang kedua oke di sini lanjut aja kita ke resource pack atau add-on yang ketiga let's go so untuk add-on yang ketiga ini add-on yang keterakhir ya untuk add-on yang ketiga ini rayon java combat add-on ya ini add-on ini tuh kayak ya di mcpc gitu jadi kalau kalian nyerang pakai pedang gitu ada efek slasenya gitu ya ini add-on ya bukan resource pack ya di sini kalian pasang itu harus di word-nya bukan di awal menu tadi ya di sini kalian pasangnya itu dari behavior dulu ya dari behavior atau paket perilaku bahasa Indonesia nya sini kalian aktifkan ya maka di sini habis itu kalian otomatis disini bakalan langsung ke aktif ya jadi kalian enggak boleh dari resource pack dulu gitu harus dari behaviornya dulu dan di sini untuk gamer testnya ya kayak gini sih sama aja kayak tadi nggak usah diubah kayaknya sih worth it gitu gua belum nyoba Oke langsung aja kita coba ya let's go Oke di sini di awal masuk ada tulisan ya ini add-on apa ini by rayons jadi jika kalian pas awal nggak ada muncul kayak gitu disitu kalian coba reload dari wordnya kalian keluar dan masuk lagi siapa tahu worth it gitu nah disini untuk add-onnya di sini bakalan gue jelasin ya Nah untuk tampilan ini diubah ya guys ya Nah untuk tampilan ini kan biasanya ini bukan bukan pedang gitu gambarnya ya kan kalau yang normal nah disininya diganti gitu ya kan ini juga diganti jadi pot Oke disini langsung aja gua ambil pedang airan ya coba dan juga gua ambil siop ya di sini untuk pedangnya kayak gini guys nih nih udah kepasang ya Oke untuk di sini gua bakalan cari iamok dulu ya Oh jangan cari gitu ya kan ini kan main kreatif gitu coy kita langsung cari aja gini spawn peak ya babi oke di sini langsung aja gua spawn white white dan ya langsung aja gua coba nyerang kok kok oh kalian bisa lihat ya ada efek slashnya gitu coy tuh oke nah disini juga kalau kalian apa perhatikan ya di bawah situ tuh nih bentar ini shieldnya gua copot dulu ya kan nggak kelihatan soalnya nah disini tuh kalian bisa lihat yang untuk di bagian bawahnya itu kayak ada loadingnya gitu ya ini mirip baco nih kalau kalian kita ganti ini juga tuh ada coy tuh keren banget coy ini tuh nanti bakalan gua zoom ya biar kelihatan ini gue coba lagi tuh anjingnya keren banget coy ada suaranya juga ini kalau kalau kumpul ini bakalan kena semua gitu sebentar ya di sini kalau kalian kayak ganti gitu tuh ada logo loadingnya gitu gitu guys tuh oke di sini gua coba kezombian bakalan soalnya gimana ya enggak kena tuh kan bisa sekali pukul langsung kena tiga gitu gitu wah ini keren banget si idut addonnya guys dan ya guys enggak hanya itu doang di addon ini juga untuk shieldnya diubah ya di sini coba kita bakalan pakai dulu ya di sini biasanya kalau kalian pakai shield ini jongkok ya ini kalau kalian jongkok ini kelihatannya itu enggak jongkok gitu guys tuh kalian bisa lihat kan enggak jongkok dia anjay itu jadi kayak mirip buat kayak di mcpi guys kayak enggak jongkok itu coy tuh wah ini keren banget sih kalian kalau ini coba ya kan langsung aja kalau untuk kritikalnya juga diubah guys ada love love nya gitu kalian bisa lihat ya di sini bentar gue bakal contohin ke babi ini tuh ada kritikal lope-lope nya gitu guys wah gila ini keren banget coi dan oke guys mungkin segitu aja untuk showcase 3 addon dan juga resuspect yang merubah tampilan mcpi kalian menjadi mcpc ya oke see you next time sampai jumpa kali ini kita bertemu lagi di video selanjutnya bye 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 terima kasih